Al-Fatihah Dalam waktu-waktu yang kau lalui Selalulah berzikir kepada Allah Selalulah ingat kepada Allah Karena ingat kepada Allah, zikir kepada Allah adalah sumber kebahagiaan Sebab yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Maka kita hendaknya selalu ingat Allah Sehingga kita dilimpahkan kebahagiaan dalam hidup kita oleh Allah SWT Bukankah kita sudah menghafal ayatnya Ketahuilah bahwa dengan berzikir dengan mengingat Allah Maka hati akan tenang, hati akan tentram bahagia Inilah rahasianya orang-orang yang senantiasa bahagia Tersenyum hidupnya senantiasa dalam ketenangan dan ketentraman Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah menyebutkan Ada 73 manfaat daripada zikir Baik manfaat dunia maupun akhirat Dan tentu yang paling utama manfaat itu adalah Hidup kita akan tenang, akan tentram dan bahagia Hidup kita tidak akan diganggu setan Karena orang yang diganggu setan adalah orang yang lupa Yang lalai kepada Allah Sedangkan orang yang hatinya senantiasa sambung Dan mengingat Allah Setan tidak berani mendekat Karena dia tidak akan berani mendekat Makhluk yang senantiasa bersama dan dalam pertolongan Allah SWT Ibn Taymiya rahimahullah menegaskan bahwa zikir Bagi ketenangan hati bagaikan air bagi ikan Bagaimanakah keadaan ikan tanpa air Tentu ikan itu paling tidak akan merasakan kesakitan yang luar biasa Bahkan bisa mati Seperti itulah hati yang tanpa zikir Dia akan merasakan kegersangan, kekeringan Dan tidak bisa tenang hidupnya Sebagaimana ikan tanpa air Mudah-mudahan kita senantiasa Lisan kita Senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Mengingat Allah SWT Dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir Subhanallah, Alhamdulillah La ilaha illallah, Wallahu akbar Atau juga dengan beristighfar Astaghfirullahaladzim Wa atubu ilaih Atau dengan bersolawat kepada Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Dan zikir-zikir yang lainnya Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan melapangkan hati kita Dan memberikan kebahagiaan Sepanjang hidup kita